Ojo kumunan, ojo kagetan, ojo tumeh, bah Ketemu lagi dengan saya, Anies Prabu Bekerja sama dengan Asmara Layat TV Dalam program channel Youtube, Soan Soan, kan kali ini luar biasa kesempatan yang cukup langka ya Yang cukup langka, kita bisa Soan dengan salah satu wakil rakyat kita Salah satu anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Dwi, wah pindah kamera dong Ini dia, beliau Pak Dwi di Komisi B di PRD Daerah Istimewa Yogyakarta Di bidang perekonomian Pak ya, spesifiknya ke sana gitu ya Karena Komisi B membidangi perekonomian Salam kenal Pak, salam kenal Saya Anies Pak Nama lengkapnya Pak Dwi? RB Dwi Wahyu Oke, panggilannya Pak Dwi ya So Pak Dwi? Wah Pak Dwi, Pak Dwi ini cukup lama dia Sudah berapa periode Pak? Tiga ini Sudah tiga kali periode ya Wah itu sudah basah sekali ya Artinya sudah betul-betul memahami Yogyakarta lah menurut saya Oke, Pak Dwi, gimana Pak Dwi rasanya? Selama tiga kali periode menjabat sebagai anggota legislatif ya Pengalaman atau ya semacam kesan Wakil rakyat loh Pak Anda itu dipilih oleh rakyat Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rakyat Rasanya gimana sih Pak jadi anggota legislatif itu? Keren gitu loh kayaknya Itu gimana? Ya Menurut bahasanya Yang agak meredah begitu bahwa Kami ini hanya amanah aja Oke Amanah Jadi Karena proses politik Sistem politik kita Pemilu kemarin itu Istilahnya Banyak-banyakan suara gitu Dan kami masuk di dalamnya Di partai kami ini Di DIY mendapatkan 17 kursi Dari 55 kursi Kita 17 kursi Saya di Dapel Kota Dapel Kota dan Dapel Kota saja Dapel Kota Tadi saya tiga kali itu Satu periode di DPRD tinggal dua Di kota? Di kota satu periode Terus ke DIY Satu periode terus ke DIY Ini sudah yang Kedua Dan bagi saya Biasa-biasa saja Gak ada Istiwawannya hanya begini Barangkali ketika aku Belum menjadi legislatif Saya tidak punya ruang Untuk Berpartisipasi Dalam hal Mengambil sebuah kebijakan Oke Itu saja bedanya Apakah yang di luar sana Tidak bisa Mengambil kebijakan Bisa Tapi porsinya beda Beda ya Beda kalau Di dalam sistem Di luar sistem Pasti beda Pasti di luar sistem itu Ya Usulan Masukan Sebagainya Tetapi Finalnya Di kami Karena Yang harus dipahami Bahwa DPRD punya Kewenangan yang luar biasa Yang pertama Kaitannya dengan Budgeting Kedua Regulasi Membuat regulasi Yang ketiga Pengawasan Ya meskipun Di dalam Di dalam Legislatif sendiri juga Karena banyak Wakilnya Artinya juga muncul Perdebatan Perbedaan Dan sebagainya Dalam membuat Kebijakan Itu biasa Itu biasa Itu bagian dari Pernik-Pernik politik Ya begitulah Tidak mungkin Bahwa Karena partai kami Juga tidak Mayoritas itu Tidak bisa Sendiri Sehingga kita Apa namanya Orang mengisilahkan Kompromi Dalam tanda petik Artinya Kompromi itu Mencari jalan Yang terbaik Untuk Mengambil Sebuah keputusan Jangan diartikan Yang lain Bahwa Kompromi disini Terus ada sesuatu Biasanya kan begitu Itu negatif Negatif pikiran Di masyarakat Biasanya selalu seperti itu Jangan-jangan ada politik kontrak Jangan-jangan ada politik Kepentingan Dan sebagainya Jadi Gitu men Ini pengalaman Pak Sudah tiga kali menjadi Anggota legislatif Covid-19 Sempat jalan-jalan Pak Turun ke Bawah Atau nilai Kemana gitu Ya pasti Dengan keterbatasan Karena Tetap Convet ini Ada SOP Yang harus dilakukan Salah satunya Social Distance Social Distance Untuk ketemu Masyarakat pun Kita terbatas Kita terbatas Tetapi Bukan berarti Kita tidak Boleh untuk turun ke bawah Seharusnya Saatnya Ini harus ketau Sebenarnya Pak Kemarin jadi Rasan-rasan itu Pak Jadi rasan-rasan loh Ini Waktu Covid Kok gak ada Caleg Apa Caleg atau Anggota legislatif Yang Kasih bantuan ya Gitu Gak ada Bahkan Ada Geguyan Politik juga Gak ada yang masuk ya Ini Maksudnya itu Nyumbang masker Tapi ada logo Kalau 2019 kemarin kan Banyak banget Ada rasan-rasan Gitu Jadi begini Mas Resiko Oh iya Pasti Biasa Masyarakat Begitu Biasa Jadi begini Mas Apakah semua Anggota Dewan kemarin Tidak Terjun Pasti terjun Terjun Walaupun Barangkali Tidak semua Ini pilihan kok Ini pilihan Tadi Kalau saya Mengatakan bahwa Bahasa kerennya itu Saya di Dewan itu Adalah amanah Pertanyaannya Sejauh mana Saya membawa amanah itu Amanah itu Direalisasi Bagaimana Dia selalu turun Ke basis Basis ya Iya Ada konfet Apa masalahnya Lalu Ada pertanyaan Loh Ini kemarin Waktu pemilu Kaos saja Tidak minta Dikasih kaos Saya kan Terus Kalau Sekarang ada konfet Kita perlu masker saja Tidak ada yang kasih masker Masyarakat begitu Selalu menyudutkan Anggota Dewan yang Kayaknya Tidak ada apa-apa Ini 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 sebetulnya Pemahaman Pemahaman Masyarakat yang Belum ngerti Apa itu Pemerintah Apa itu Pemerintah Seolah-olah Pemerintah itu Dewa yang bisa Apa saja Begini mas Ada loh Masyarakat Bahwa Dia akan Menyepelekan Atau melihat Sebelah mata Tentang Anggota Dewan Karena Dia ngomong Begini Enggak pakai Anggota Dewan Juga bisa kok Saya lewat Pak Duko Pak Lura Atau Pak Samad Atau Pak Bupati Saya bisa kok Dan Pak Anggota Dewan Ini masyarakat Yang gak tahu Padahal Seluruh Kebijakan itu Justru yang menentukan Yang menentukan Anggota Dewan Legislatif Ini harus Dipahami Bahwa yang namanya Pemerintah Pemerintah itu Ada dua lembaga Yang namanya Eksekutif dan Legislatif Judikatif Dan semua punya Kewenangan Ya masing-masing Eksekutif dan Legislatif Ini bagikan Suami istri Yang tidak bisa Terpisahkan Begitulah Jadi ini Nanti akan ketemu Menjawab Pertanyaan Jenengan tadi Bahwa Yang namanya Eksekutif Yang di Yang di Komandani oleh Kepala Daerah Kepala Daerah Kali Kota dan Pak Bupati Dia hanya punya Kewenangan dalam hal Perencanaan Dia hanya Merencanakan Dan ketika Perencanaan itu Berbasis Anggaran Siapa yang memberikan Anggaran Anggota Dewan Legislatif Sehingga Ketika Sehebat Apapun yang namanya Perencanaan Dibuat oleh Eksekutif Tidak ada gunanya Ketika Anggota Dewan Tidak mengiyakan Perencanaan itu Sehingga Ini harus berjalan Bareng Jadi Loh ini yang Ngasih Pak Dukoh kok Masalahnya Tidak tahu Bahwa ini Sampai ada Jaduh Ada masker Ada bantuan Apapun Itu Adalah Hasil Dari sebuah Proses politik Yang dimana Disitu ada Legislatif Dan Eksekutif Tidak hanya Pak Wali Kota Pak Gubernur Pak Bupati Enggak Tidak se-instant itu Bro Dapat bantuan Kebijakan AIUEO Tidak se-instant Yang ngasih Pak Bupati Enggak Kebijakan itu juga Legislatif juga Terlibat Meskipun Secara Exposed Mungkin Enggak kelihatan Tahunya Kalau pas ngece Karena begini Mas Masyarakat menilai Oh ini Hanya Pak Bupati Yang punya peran Karena Selain dia membuat Perencanaan Exkutif itu Punya hak Untuk pengguna Anggaran Oke Yang belanja Anggaran itu Exkutif Sehingga Enggak kelihatan Dan anehnya Exkutif juga Enggak ngomong Bahwa itu Ini adalah Juga hasil dari Proses politik Yang melibatkan Anggota Dewan Ini yang harus Dipahami oleh Masyarakat Sehingga Masyarakat akan Mengatakan Bahwa Dewan itu Tidak berguna Ya itu dia Legislatif itu Tidak berguna Politik itu jelek Politik itu Hina Politik itu Kejam Dan sebagainya Padahal sebenarnya Enggak gitu loh bro Enggak Karena begini pak Karena begini Sebenarnya persoalannya Muaranya itu Bahwa Masyarakat itu Sebenarnya perlu Kita edukasi Soal Kesadaran berpolitik Perlu Bahwasannya Tata cara bernegara Itu kan Tidak sesimpel Yang dibayangkan Oleh masyarakat Kutinya sebenarnya Adalah masyarakat Yang belum memiliki Kesadaran terhadap Pendidikan politik Sebenarnya Atau pendidikan Dalam keluarga negaraan Apa TWK ya Kalau CPNS Tes swawasan kebangsaan Dan urusan Tentang bernegara Itu Ya masyarakat kita Kebetulan Itu memang Apa Belum di edukasi Bahkan mungkin Acuh Gak mau mungkin ya Ya Karena Saya sepakat bahwa Belum semua masyarakat Paham apa itu politik Politik itu Makanan apa Dia gak tahu Dia tidak sadar Bahwa setiap Nafas kita ini Adalah proses Dari sebuah politik Pilihan Iya Mengapa kita pagi-pagi Bangun pagi Terus kita mau Berangkat kerja Wah itu Itu proses politik Setiap nafas kita ini Adalah proses politik Jadi Orang masyarakat Beranggapan Bahwa politik itu Ya dilegislatif Seolah-olah Politik itu Jadi pengurus Partai Tidak Tidak Sehingga Ini harus dipahamkan Kepada Kepada Masyarakat semua Sehingga Ada persepsi Politik itu jelek Politik kejam itu Ya tergantung Siapa yang menggunakan Karena kita harus paham Apa itu yang namanya Politik Maka saya katakan demikian Begini mas Saya lebih mengkritisi Terhadap Undang-Undang Pemilu Kalau boleh saya setuju Saya setuju Undang-Undang Pemilu Seperti Ode Baru Seperti Ode Baru Kenapa? Yang menentukan siapa? Yang menentukan partai Kesannya sekarang Bahwa Undang-Undang Pemilu ini Wah ini sangat demokratis Padahal? Ya demokratis barangkali Tetapi menghasilkan hal yang tidak demokratis Bisa dijelaskan lebih lanjut Sample atau Contoh kasus Contohnya begini Bahwa Yang namanya Undang-Undang Pemilu ini Ini maaf kata ini Menghasilkan Kadang-kadang Anggota Dewan Yang kurang baik Sehingga masyarakat Mengatakan Anggota Dewan itu Tidak bisa apa-apa Anggota Dewan itu Disana hanya mengatakan Ya setuju Menggarisbawahi Dan sebagainya Karena begitu Karena apa? Sistem politik ini Salah satu Ini saya mengkritisi loh Enggak apa-apa Saya mengkritisi Karena begini Bahwa Orang yang akan duduk di legislatif Pasti harus punya jejak rekam Pastinya harus dia paham tentang apa itu politik Yang kedua Dia harus paham Kewenangannya Besok itu kalau kamu jadi Dewani Apa yang harus dia kerjakan? Jangan bilang bahwa Besok saya akan belajar Telat dong? Telat Kalau dia ngomong belajar Bahwa masyarakat itu akan menjadi Bahan percobaan Karena percobaan tadi saya baru Baru mau belajar Kalau baru belajar Nanti akan membuat sebuah kebijakan yang salah Korbannya siapa? Masyarakat Masyarakat Begitu loh Nah Sistem pemilu ini Kita tidak bisa Menutup mata Bahwa Ada ruang Menciptakan ada ruang Dimana Praktek Transaksi Sehingga Kadang-kadang ada pertimbangan Bahwa siapa yang harus Siapa yang Harus dicalonkan menjadi Calon anggota legislatif Pertimbangan pertama adalah Dia punya logistik apa enggak Tidak Dia mampu apakah Itu adalah Efek dari undang-undang pemilu hari ini Ini kritikan Oh enggak apa-apa Ini kritikan Apakah undang-undang ini tidak baik-baik Oke Tetapi kita belum siap Kita belum siap Kalau pendapat-pendapat tadi Harus punya jejak karir Oh iya Punya frame Yang harus dipahami mas Bahwa yang namanya eksekutif itu Kepala daerah itu adalah pejabat politik Ya Legislatif adalah pejabat politik Ketemunya Ketemunya Ngomongin politik Ketemunya antara legislatif dan eksekutif Adalah membuat kebijakan politik